Hai semuanya, saya Slykul. Dan hari ini saya akan berbicara tentang sistem Ulan Z ini yang bisa menggerakkan kamera Anda dari gimbal, untuk tripod, untuk kamera strap, untuk slider, untuk backpack, untuk monopod, untuk apa-apa yang Anda bisa menikmati. Saya membeli semua item ini dengan harga saya sendiri. Jadi apa yang Anda akan mendengar adalah review Anes saya. Ini cukup tidak harga, memiliki kualitas build yang bagus, dan yang paling penting adalah, itu hanya berhasil. Benar-benar adalah, ketika saya melakukan video ini, saya menggunakan sistem Ulan Z quick-release di seluruh tempat. Seperti di kamera utama, saya menggunakan Sony A7 IV, menggunakan kaget, dan menggunakan kaget, oleh Ulan Z Ballhead U100. Ini bisa menganggap kamera saya dengan mudah. Seperti yang Anda lihat, kamera saya di kaget, dan juga saya mempunyai teleprompter. Jadi, ini adalah setup yang besar. Dan kemudian, jika Anda mengerikan ke kanan, di kamera utama saya, Anda dapat melihat saya menggunakan Sony A7 IV, dan saya juga menggunakan sistem Ulan Z quick-release ini, menggunakan kaget 3rd party. Dan jika Anda mengerikan ke atas, saya juga menggunakan Sony A7 IV, menggunakan kaget 3rd party. Dan ini adalah sistem Ulan Z Cloud Ulan Z. Jadi, saya menggunakannya di seluruh tempat. Jadi, pertama, saya ingin menunjukkan kepada Anda, bagaimana cepat saya bisa mengubah dari satu hal ke lain. Kita akan mulai dengan Veyutex ScorpC Gimbal. Ini akan menggambarkan saya hanya satu saat, untuk menggunakan kagetnya. Dan, setelah menggunakan kagetnya, terlambat terlambat. Dan jika saya menggunakan kagetnya, saya hanya perlu mengerikan kaget ini, dan... ...wala! Ia mudah. Saya akan menunjukkan dari view top. Jadi, saya hanya mengerikan kaget ini, dan wala! Ia mudah. Saya sudah memiliki kagetnya, jadi, semua yang saya akan melakukan adalah mengerikan kamera ke kaget yang saya sudah mengerikan di sini, menunjukkan kamera saya, dan kemudian, kita sudah siap untuk mengerikan. Saya minta maaf kalau saya menggunakan kaget ini untuk demonstrasi, karena semua kamera saya sudah digunakan saat mengerikan ini. Tapi, mari kita coba. Sudah bergabung. Jadi, let's say, Anda ingin mengubah dari gimbal ke tripod. Ia mudah. Cuma mengerikan buton, mengerikan kamera, dan kemudian, mengerikan kamera Anda ke tripod. Ia mudah, guys. Ia hanya mengambil 1 second. Dan sekarang, let's say, saya ingin mengubah ke backpack saya. Di sini, saya punya backpack saya, yang sudah memiliki Yulanzi Cloud. Apa ini? Ini Yulanzi Fast Cloud. Ia untuk mengerikan kaget Anda di backpack. Sekarang Anda sudah selesai dengan tripod. Anda hanya perlu mengerikan. Dan mengerikan. Voila. Sangat mudah. Dan kemudian, mungkin Anda ingin mengubahnya ke... Saya punya banyak aksesoris. Seperti ini, ini adalah belt strap. Jadi, Anda mengerikan ke belt. Dan kemudian, kamu mengerikan kamera Anda. Dan kemudian, Anda hanya perlu mengerikan. Selesai. Oke. Sekarang kita ingin menggunakan tripod ini. Untuk kamera Anda. Sangat mudah. Masukkan di sini. Dan kemudian, Anda akan mendapatkan low angle. Dari ini, Anda bisa mendapatkan low angle shot. Oke. Jadi, apa lagi. Yulanzi Quick Release System mempunyai ini yang bagus untuk kamera Anda. Jadi, Anda bisa mempunyai GoPro, atau Insta360, atau Akaso, untuk sistem ini dengan mudah. Anda hanya perlu mengerikan. Anda hanya perlu mengerikan. Ini mempunyai ball head kecil, yang Anda bisa mengerikan kamera. Ini sangat mudah. Dan juga, jika Anda mempunyai ball head Anda, Anda bisa mempunyai pada Arca Plate Anda. Seperti ini. Dan kemudian, Anda bisa mempunyai ball head Anda. Terus mengerikan. Dan sekarang, sistem Anda semua adalah klaw. Apa yang saya suka dengan Yulanzi Quick Release System, adalah jenisnya. Sangat kecil, tapi sangat berat. Anda bisa lihat. Anda lihat? Ini kuat, guys. Ini tidak akan mengerikan. Dan mari kita coba di backpack saya. Jika Anda... Ini tidak akan mengerikan. Ini adalah kamera toy, jadi tidak apa-apa. Saya tidak akan mengerikan dengan A74 atau A6 T400. Tetapi Anda bisa melihat, mempunyai yang kuat. Anda tidak akan mengerikan. Saya percaya dengan ini. Anda juga bisa mengubah kamera. Jika Anda mempunyai dua kamera, atau action cam. Dan Anda bisa mengubah angka. yang paling mengerikan. Apa yang mengerjakan? Itu yang mengerjakan. Apakah bagaimana? Mungkin kita bisa mengerjakan lebih banyak, jahat atau sesuatu. Tapi Anda dapat idea. Oh, masih bisa! Kita masih bisa! Dan ini luar biasa, kamu bisa menetapkan angkatnya, dan kamu dapat gambar POV. Oke, jadi jika kamu ingin dengan item ini, kamu bisa belakangnya dengan link afiliate di deskripsi di bawah. Saya belakang ini di Aliexpress, jadi di mana-mana kamu ada, jika kamu di Eropa, Amerika, Asia, kamu bisa belakang ini dari Aliexpress. Karena Aliexpress berhubung di seluruh dunia. Oke, mari kita lihat lebih detail tentang produknya. Jika kamu ingin mulai, saya mengurangkan kamu belakang ini Fast Cloud. Ini adalah yang terbiasa, jadi jika kamu belakang ini, kamu akan belakang base dan plate. Plate adalah yang kamu belakang di kamera, dan base adalah yang kamu belakang di tripod, atau gimbal, atau apa-apa. Jadi ini adalah yang terbiasa. Mari kita lihat. Jika kamu ingin melihat ukuran ini, ini adalah ukuran. Tidaknya hanya 49 gram. Bagusnya bagus. Dan ini adalah produk. Plata ini seperti ini. Dan dibuatnya seperti ini. Dan di bawah ini seperti ini. Ini adalah mekanisme. Saya cuba menjelaskan mekanisme. Apabila kamu menjeritkan plata ini ke bawah ini, Kalian bisa lihat ini ada ruang yang akan menemukan pin ini. Klik. Dan jika kamu ingin menunjukkannya, klik tombol 2 ini. Dan akan menunjukkannya. Jadi setelah kamu beli ini, saya rekomen kamu beli kecil ini. Ini adalah salah satu kecil. Jika kamu ingin menunjukkannya, kamu bisa membeli tripod MT-45. Ini terlihat seperti ini. Saya pikir ini sekitar 25 dolar. Jadi kamu bisa menunjukkannya. Dan kemudian... Jika setup kamu berat, saya rekomen kamu menggunakan pin ini. Ini adalah Ulanzi U100. Ini lebih robust, lebih heavy-duty. Dan ini juga lebih harga. Ini sekitar 50 dolar. Jadi hampir dua kali. Dengan ini, kamu dapatkan tripod flexibel. Dengan ini, kamu hanya dapatkan ball head. Tapi ini heavy-duty dan kualitas yang bagus. Oke, setelah kamu beli base plate dan plate, dan kemudian ball head. Saya rekomen kamu beli base plate ini. Ini ada 3 base plate. Dan kemudian 1 plate. Jadi jika kamu punya 1 kamera, kamu hanya perlu 1 plate, kan? Kamu bisa beli base plate pada ball head favorit. Dan kemudian pada mini tripod. Dan kemudian pada gimbal. Jadi saya rekomen kamu beli ini. Pakai ini. Saya pikir harganya sekitar 50 dolar. Ini lebih harga dari kamu beli 1 dari 3 pair. Karena mungkin kamu tidak perlu 3 pair. Kamu hanya perlu 1. Karena mungkin kamu hanya punya 1 kamera. Tapi kamu punya tripod, mini tripod, slider atau gimbal. Jadi kamu perlu lebih banyak dari ini. Baiklah, saya pikir itu semua untuk video ini. Seperti yang kamu lihat. Kita sudah membuat masalah di sini. Jadi saya ingatkan kamu lagi. Jika kamu mau beli 1 item ini. Kamu bisa cek link di deskripsi di bawah. Ini tersebut. Ini sangat membantu. Baiklah. Untuk kamu yang menonton video ini sampai akhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan tolong beri sugestion. Apakah kamu bisa membuat video selanjutnya dalam bahasa Inggris? Atau kembali ke original? Bahasa Indonesia? Tolong komen di bawah. Baiklah. Saya pikir itu semua untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maturnuun!